Amin Ruwati Tuasikal, Sosialisasi 3M bagi Masyarakat Banda Ketua Tim Penggerak PKK Maluku Tengah, Amin Ruwati Tuasikal, memastikan Tim Penggerak PKK, mulai dari tingkat kabupaten hingga kecamatan dan desa, akan bekerja maksimal dalam membantu pemerintah, bersinergi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di tengah kondisi pandemi COVID-19 yang melanda dunia, Indonesia, hingga ke provinsi dan kabupaten kota termasuk di Kabupaten Maluku Tengah. Penegasan ini disampaikan Ruwati Tuasikal saat mendampingi Bupati dalam kunjungan kerja di kecamatan Banda, guna melihat langsung kondisi kesehatan masyarakat dengan mengadakan berbagai kegiatan sosial, diantaranya pengobatan masal gratis dan pembagian sejumlah bantuan dari Tim Penggerak PKK Maluku Tengah kepada keluarga-keluarga yang berdampak langsung akibat pandemi COVID-19. Selaku Ketua Tim Penggerak PKK Maluku Tengah, mengajak seluruh kader PKK untuk terus bekerja memberikan penguatan dan penyeluhan kepada masyarakat bahwa COVID-19 memang ada dan mengancam kehidupan manusia. Oleh karena itu wajib bagi siapapun untuk mematuhi protokol kesehatan. 3M adalah salah satu yang harus menjadi acuan bagi seluruh masyarakat untuk melaksanakannya, yakni memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Tiga hal ini, kata Ruwati Tuasikal, merupakan sesuatu yang wajib diterapkan oleh masyarakat guna menghindari terkena virus COVID-19 yang setiap saat dapat mengancam keselamatan siapapun. Dikatakan Ruwati Tuasikal, Banda adalah salah satu daerah kawasan wisata dunia. Untuk itu dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan, maka dapat membantu memulihkan kembali tingkat kepercayaan wisatawan untuk nantinya dapat berkunjung kembali ke Pulau Banda. Dengan demikian, roda perekonomian dapat berjalan dengan baik. PKK sebagai mitra kerja pemerintah tidak tinggal diam mengambil bagian yang situasi negara, bangsa yang sedang dilanda COVID-19 yang hampir sembilan bulan ini. Oleh karena itu, keprihatinan kita semua. Bita mengharapkan kepada tim penggerak PKK khususnya, Mari tetap bekerja terus, memberikan penguatan kepada masyarakat, memberikan penyuluhan kepada masyarakat, dan tetap menjaga kesehatan dengan 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Selain mengajak dan menghimbau masyarakat untuk taat menjalankan 3M, selaku ketua tim penggerak PKK Maluku Tengah, Amin Ruwati Tua Sikal, juga menyerahkan sejumlah bantuan sosial kepada masyarakat di Pulau Banda. Termasuk juga tim penggerak PKK menggandeng OPD terkait di pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, yakni dari Dinas Kesehatan mengadakan pengobatan, dan Dinas Perindustrian menggelar pasar murah bagi masyarakat setempat. Terima kasih telah menonton!